Halo sahabat yang terkasih dimanapun anda berada kembali lagi bersama saya John Sung Jesus my Savior Sahabat yang terkasih pada topik kali ini saya berbicara mengenai Yesus satu-satunya jalan keselamatan Di dalam Alkitab Yohanes 14-6 berkata akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku Nah seorang yang kasih di dalam Tuhan Yesus mengklaim bahwa dia adalah satu-satunya jalan menuju Bapak di sorga Oleh sebab itu mari kita pelajari mengapa harus Yesus Nah kalau kita lihat dalam perjanjian lama bagaimana ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa Dan kemudian melahirkan anak Kain dan Habel Dan kita melihat bahwa ada sebuah konsep keselamatan yang dilakukan Habel mempersembahkan domba kurban Sedangkan Kain mempersembahkan sayur-sayuran Persembahannya Habel yang diterima Sedangkan persembahan Kain tidak diterima Mengapa? Karena Habel Percaya, beriman kepada Mesias yang akan datang Menghapus dosa Manusia Oleh sebab itu konsep ini diajarkan terus Dari keluarga Generasi ke generasi Ayah menjadi imam yang terus mengajarkan konsep keselamatan ini Sampai kepada zaman Abraham Juga melakukan konsep yang sama Abraham ketika Membawa isap untuk naik ke gunung untuk dikorbankan Tetapi Allah menyediakan Domba yang tanduknya tersangkut di semak belukar Kemudian diambil untuk menjadi korban bakaran Jadi intinya adalah begini Bahwa dalam perjanjian lama Orang mau diselamatkan Dia harus ambil seekor domba Disembeli Sebagai simbol bahwa dia percaya kepada Mesias Yang akan datang Yesus yang akan datang Disalibkan bagi dosa-dosa mereka Sehingga mereka harus Percaya Dan bukti mereka percaya Ambil seekor domba Makanya ketika mereka keluar dari Mesir Tuhan memerintahkan bangsa Israel Untuk mempersembahkan domba korban Dan darahnya dioleskan ke abang pintu Sebagai bukti bahwa mereka telah Percaya Dan ketika malaikat maut lewat Maka Anak sulung di rumah itu tidak akan mati Itu maksudnya apa? Maksudnya bahwa di rumah itu Keluarga itu Percaya bahwa Mesias Yesus Kristus Akan datang meneguh dosa manusia Itu adalah tipologi Dalam perjanjian lama Nah ini dilaksanakan terus Nuh keluar dari Batra juga mempersembahkan domba korban Nah domba sesungguhnya adalah Yesus Kristus Maka ketika Yohanes Pembaptis tampil Yohanes 1 ayat 29 Dikatakan Lihatlah anak domba ala penghapus dosa manusia Maka Sistem ibarat simbolis Mengambil domba Sebagai korban Berhenti Karena domba sesungguhnya Yesus Kristus sudah datang Dan dia berjalan Menghampiri Yohanes Pembaptis Kemudian Memberi diri Di Baptis Nah Yesus Kristus adalah Anak domba ala Nah sekarang kita Di dalam zaman perjanjian baru Kita percaya kepada Yesus Kristus Yang sudah Mati di kayu salib Menebus dosa kita Percaya yang seperti apa? Percaya bahwa Tuhan Saya orang berdosa Saya tidak bisa hidup suci Saya tidak bisa hidup kudus Tetapi Engkau Datang ke dunia ini Dihukumkan Menggantikan dosa Seharusnya saya yang harus dihukum Sebab upah dosa Tetapi engkau dihukumkan Menggantikan dosa Dosa saya Engkau mengambil posisi saya Saya posisinya sebagai orang hukuman Tetapi engkau Mengambil posisi saya Disalibkan Dihukumkan Menggantikan dosa Dosa saya Sekarang saya percaya Keparamu dengan sungguh-sungguh Saya memungkut engkau Nah pada saat kita percaya Kita dimateraikan dengan roh kudus Roh kudus masuk di dalam hati kita Ada pengurapan Dari roh kudus Maksudnya apa? Roh kudus masuk di dalam hati kita Dia memateraikan kita Sehingga kita Diberi kuasa menjadi anak-anak Allah Nah ketika Orang yang sudah mengaku Sungguh percaya Demikian Maka Dia memiliki posisi yang kudus Dan hati yang kudus Ada roh kudus dalam hatinya Maka kapanpun dia mati Dia pasti mati surga Tetapi Karakternya belum kudus Nah karakter yang kudus ini Perlu Proses Untuk memurnikannya Hari demi hari Ini untuk apa? Bukan untuk masuk surga Untuk bercahaya Bersaksi bagi orang-orang Di sekitar kita Sehingga mereka melihat perbuatan kita Kebaikan kita Kasih kita Mereka bisa bertobat Dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Nah kita disuruh berjemaat Bergerija Tidak ada orang yang ngaku Dirinya lahir baru Tapi tidak malas ke gereja Dia harus pergi ke gereja Berjemaat Karena gereja adalah tubuh Kristus Nah di dalam gereja Untuk mengingat Tentang injil Kematian Yesus Dan pengorbanannya Di kayu sadib Disuruh Melakukan Membaptisan Baptisan itu adalah lambang Bahwa kita menghayati Simbol bahwa kita ini Sudah percaya injil Injil itu apa? Kematian, penguburan, dan Kebangkitan Oleh sebab itu Baptisan itu melambangkan Kematian Penguburan Dan kebangkitan Yaitu diselamkan Makanya ini Adalah simbol Dari injil Nah kemudian Perjaman Tuhan Bukan perjaman kudus Perjaman Tuhan Mengingat akan Kematian Tuhan Darahnya yang tercurcura Tubuhnya yang tercabik-cabik Bagi dosa manusia Nah ini dilakukan Di dalam gereja Untuk mengingat Akan Tuhan Perjaman Tuhan Jadi seorangku Sahabatku dimanapun anda berada Tidak ada jalan lain Keselamatan Hanya melalui Yesus Kristus Orang perjanjian lama Percaya kepada Yesus Kristus Yang akan datang Menembus dosa mereka Kita orang perjanjian baru Percaya kepada Yesus Kristus Yang sudah mati Menembus dosa kita Jadi hanya Perbedaan waktu Akan Dan sudah Mereka percaya kepada Yesus Kristus Yang akan datang Kita percaya kepada Yesus Kristus Yang sudah datang Menembus dosa kita Sahabatku yang terkasih Dimanapun anda berada Tidak ada jalan lain Hanya Yesus Satu-satunya jalan keselamatan Jika engkau tidak percaya Kepadanya Engkau pasti binasa Di neraka Selama-lamanya Disana apinya tidak padam Ulatnya tidak mati Dan akan menjadi kengerian Bagi segala yang hidup Engkau akan tanggung sendiri Hukumanmu Di neraka nanti Saya ingin Engkau diselamatkan Datanglah kepada Yesus Kristus Bertobat Mengaku orang berdosa Dan percaya Sungguh-sungguh kepadanya Maka engkau akan diselamatkan Saya mengasihimu Saudaraku Kiranya Tuhan Segera datang Bersama saya Jonsum Maranatha Terima kasih telah menonton